Intro Kerap meresahkan masyarakat, unit Jatan Rasa Tres Krimpol Resi Malungun berhasil menangkap sindikat pencurian kendaraan bermotor roda 4 sebanyak 7 orang pelaku, TR, DHZ, RTS, HSD, ZA, LA, dan BA. Sedang 2 orang pelaku lainnya berinisial D dan S masih dalam pengejaran pihak Satres Krimpol Resi Malungun. Selain ketujuh tersangka yang berhasil diamankan, petugas juga berhasil mengamankan kendaraan yang dicuri oleh para pelaku seperti kendaraan jenis DHZ Highline Pickup, L300 jenis Box, L300 Pickup, Tuff GT, dan satu pucuk senjata airsoft gun lengkap dengan peluru. Kasat Res Krimpol Resi Malungun AKP Ruzi Guzman mengatakan pengungkapan sindikat pencurian mobil tersebut berawal saat 5 tersangka tertangkap tangan sedang melakukan pencurian terhadap 1 unit kendaraan jenis Daihatsu milik Simpson Sipayung di depan kompleks rumah sakit Seribu Dolok Si Malungun. Dalam melakukan aksinya, orang pelaku menggunakan cara dengan merusak karet kaca pintu depan mobil dan selanjutnya merusak kunci setang setir dengan menggunakan obeng. Pengungkapan awal ini berasal dari kecepatan dan koordinasi yang dilakukan di jajaran Polsek serta keaktifan masyarakat yang melaksanakan patroli di malam hari yang mengetahui pertama tentang jadinya pencurian di RSUD Seribu Dolok kemudian koordinasi ke Polsek, kemudian rekan dari Polsek Seribu Dolok melaksanakan koordinasi ke Polsek Kurba dan Kematang Raya dan dari hasil koordinasi yang baik tersebut dipimpinkan Polsek Kematang Raya berhasil melaksanakan penghadangan dan penangkapan di daerah Raya, Kematang Raya dimana saat itu yang berhasil diamankan adalah satu jadinya mobil Highline berwarna BIMU dimana mobil ini adalah mobil hasil curian dari RSUD Seribu Dolok kemudian juga berhasil diamankan lima pelaku yaitu D, T, R, L, dan K kelima pelaku ini mengendarai satu unit produk empat merek Xenia warna putih kemudian juga diamankan dari pelaku barang-barang berupa alat-alat untuk melakukan kejahatan, bucepas, tang kemudian juga kita berhasil mengamankan satu buah airsoft gun kemudian beberapa tas pendukung, sebo, dan segala macamnya setelah berhasil diamankan di penghadangan di TKP di Jalan Namatan Raya kemudian dilakukan pengembangan terhadap kelima pelaku kemudian tim juga berhasil mengukap kasus-kasus lain kasus-kasus pencurian lain dengan modus yang sama yang terjadi mulai dari bulan November tahun 2018 sampai dengan bulan Februari tahun 2019 dimana setelah kita akumulir, kita kumpulkan kita berhasil mengukap tujuh kejadian dan kejadiannya adalah total kejadian dari bulan November sampai dengan bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Februari tahun 2019 Alhamdulillah semua kasus itu bisa terungkap dan memang dilakukan oleh satu sindikat ini perlu saya terangkan bahwa para tersangka ini adalah sindikat antar kabupaten bahkan bisa dibilang juga antar provinsi karena kita menemukan jaringannya juga tempat pembuangan mobil atau tempat pembuangan mobil ini juga ada di provinsi yang lain kemudian juga tidak menuntut kemungkinan bahwa sindikat yang kami tangkap yang berhasil kami tangkap ini juga memiliki jaringan sindikat-sindikat lain yang juga berkoordinasi dan bekerja sama berkaitan dengan hasil pencurian R4 jenis Rokitab Highland dan L300 kekibat perbuatannya ketujuh tersangka kini dikenakan pasal 363 ayat 1 Junto pasal 65 Undang-Undang Hukum Pidana dengan Ancaman 9 Tahun Kurungan Penjara Dari Sumatera Utara Joe Anggarita, Triberata TV Salam Triberata